Untuk penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2030, beberapa negara telah mencalonkan ingin menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030 adalah penyelenggaraan Piala Dunia ke-24 dan merupakan 100 tahun semenjak Piala Dunia FIFA pertama diselenggarakan di Uruguay Pada tahun 2007, dicetuskan gagasan tawaran bersama Argentina-Uruguay untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030 Tawaran tersebut diikuti oleh gerakan web yang mengklaim bahwa FIFA harus memberikan tawaran hak kepada Uruguay untuk menjadi tuan rumah Untuk mengenang 100 tahun penyelenggaraan Piala Dunia FIFA yang pertama, yang laksanakan di Uruguay pada Piala Dunia FIFA 1930 Pada tanggal 25 November 2009, dalam pertemuan presiden dari Asosiasi Nasional dan anggota Komite Eksekutif Conmebol Asosiasi Sepak Bola Argentina dan Uruguay menerima dukungan bulat untuk tawaran bersama untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030 Pada tanggal 10 Juni 2010, hanya sehari sebelum pemukaan Piala Dunia 2010 Sebuah delegasi khusus dari Kementerian Pariwisata dan Olahraga Uruguay bertemu dengan Joseph Blatter di Johannesburg Secara resmi mengajukan tawaran Uruguay dan Argentina sebagai tuan rumah Piala Dunia 2030 Pada tanggal 31 Agustus 2017, Presiden Paraguay, Horacio Chartes, menyatakan rencana untuk bergabung dengan Argentina-Uruguay Sebagai tuan rumah bersama Piala Dunia 2030 Rencana tersebut disetujui dan diumumkan pada tanggal 4 Oktober 2017 di Buenos Aires, Argentina Kemudian pada tanggal 21 November 2017, Federasi Sepak Bola Ketiga Negara, Argentina-Paraguay-Uruguay Resmi menandatangani kerjasama untuk pencalonan tuan rumah Piala Dunia 2030 Setelah gagal dalam pencalonan tuan rumah Piala Dunia 2026, Maroko berencana mengajukan diri kembali untuk Piala Dunia 2030 Jika hal ini terwujud maka Maroko menjadi negara benua Afrika kedua yang menjadi tuan rumah Piala Dunia Pada bulan November 2018, Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras mencetuskan ide untuk menggelar Piala Dunia 2030 di Eropa Timur Bersama Bulgaria, Rumania, dan Serbia Jika ini terjadi, maka akan menjadi Piala Dunia pertama yang dituan rumahi oleh pempat negara Yunani, Bulgaria, Rumania, dan Serbia Yunani sendiri memiliki kenangan manis saat Piala Eropa 2004 di Portugal Saat itu mereka menjadi juara Negeri para dewa ini bisa berharap menjadi tuan rumah Piala Dunia Gris sedang menjajaki kemungkinan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030 bersama tiga negara bagiannya Yaitu Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara Dikabarkan Republik Irlandia berminat bergabung dalam pencalonan ini Saat ini Inggris sedang berharap untuk mengembalikan kejayaan mereka di Piala Dunia Dimana terakhir diraih pada tahun 1966 Pada saat itu Inggris menjadi tuan rumah Piala Dunia Negara-negara Asia Tenggara berencana menjadi tuan rumah bersama untuk Piala Dunia 2030 atau 2034 Saat ini, Federasi Sepak Bola ASEAN dan FIFA Tengah mempertimbangkan rencana tersebut Negara tersebut adalah Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Indonesia Pada gelaran Piala Asia tahun 2007 digelar di Asia Tenggara, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia Dimana gelaran event tersebut cukup sukses Mungkin ini pertimbangan FIFA untuk menyelenggarakan Piala Dunia tahun 2030 di Asia Tenggara Setelah sukses menjadi tuan rumah Piala Dunia 2002 dan gagal terpilih kembali untuk tahun 2022 Jepang berencana mengajukan kembali menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030 Namun Jepang menginginkan tuan rumah tunggal atau sendiri IDI, petinggi asosiasi sepak bola Cina, berharap Cina menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030 Sebelumnya, Cina sempat ingin menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026 Namun terganjal peraturan, karena Piala Dunia 2022 sudah digelar di negara Asia, yaitu Qatar Dengan berkembangnya Cina saat ini tidak menutup kemungkinan Cina menjadi negara keempat Yang menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah Korea Selatan, Jepang, dan Qatar Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, ingin mengajak Korea Utara sebagai tuan rumah bersama Piala Dunia 2030 Diharapkan, hal ini dapat menjadi sarana perdamaian bagi kedua negara Namun belum ada respon resmi dari pemerintahan Korea Utara Jika berhasil menjadi tuan rumah Piala Dunia maka tidak menutup kemungkinan FIFA akan melakukan hal yang sama pada negara-negara yang bertikai untuk didamaikan melalui Piala Dunia